Intro Skutik baru penjagaan Honda ADV 150 resmi meluncur nibrosis Dimana menjelang akhir tahun 2021 ini, para pabrikan otomotif berlomba-lomba menghadirkan produk-produk terbarunya Dan salah satu pabrikan tersebut adalah pabrikan SYM yang resmi meluncurkan Husky ADV 150 Yang memiliki desain ala Skutik Adventure sekelas Honda ADV Dimana pada Skutik terbaru ini menggunakan sistem pencahayaan dual LED Yang memiliki DRL list pada kedua sisi bawahnya Sedangkan untuk desain fairing depannya, terlihat memiliki desain yang cukup anti-mainstream lobrosis Lalu, beralih pada bagian panel instrumen pada Skutik ini Dimana untuk bagian panel instrumen menggunakan TFT digital, serta terdapat juga port USB charging Beralih ke bagian stop lampnya, terlihat memiliki desain robotik dengan desain list Serta penggunaan sistem pencahayaan full LED yang sekilas terlihat mirip dengan stop lamp pada Honda ADV 150 Untuk desain keseluruhan pada Husky ADV 150 ini brosis, terlihat memiliki desain robotik dengan lekukan-lekukan pada tiap sisinya Dan untuk suspensinya sendiri, Skutik Adventure ini dibekali suspensi konvensional pada bagian depan Sedangkan belakangnya menggunakan suspensi monoshock tengah yang biasa digunakan pada motor-motor sport Sedangkan untuk urusan dapur pacu, Skutik ini dibekali mesin berkapasitas 150 cc 1 silinder, 4 tag SOHC Serta ditenagai oleh sistem EFI dan CVT Yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 14,4 hp pada 7500 rpm Dan torsi maksimum 14,5 nm pada 6000 rpm dengan kapasitas tangki 15 liter Dimana membuat Skutik dari pabrikan SYM ini di atas kertas memiliki spesifikasi yang lebih unggul dibandingkan dengan Honda ADV Namun sayangnya nih brosis, untuk pilihan warna dan harganya sendiri belum ada bocoran nih Mengingat motor ini baru diperkenalkan pada ajang EICME kemarin Tapi melihat motor-motor dari pabrikan SYM yang sudah hadir di Indonesia Nggak mustahil nih brosis, kalau Husky ADV 150 ini juga akan hadir di Indonesia Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih brosis, kalau skutik ini hadir di Indonesia Kira-kira bisa nggak nih menjegal Honda ADV di pasaran? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar Dan sekian info otomotif kali ini dan ketemu lagi di video selanjutnya Dadah! Sub indo by broth3rmax